Kalau saatnya cawapres, cawapres. Dewan Pengawas KPK memutuskan akan menggelar sidang etik untuk Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Sidang etik Firly Bahuri akan dilangsungkan Kamis pekan depan. Dewas KPK menegaskan telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Hasilnya, Dewas menyimpulkan ada tiga dugaan pelanggaran Firly yang akan dibawa ke sidang etik. Pertama, terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kedua, Firly diduga tidak melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara benar. Dan ketiga, terkait penyewaan rumah di Kertanegara Jakarta Selatan. Dewas akan menggelar sidang etik Firly mulai Kamis pekan depan. Diterima oleh Dewan Pengawas KPK dan bagaimana yang sering kami sampaikan setiap aduan pasti kemudian. Jadi kesimpulannya, dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang kami lakukan, cukup alasan untuk melanjutkan dugaan pelanggaran etik ini ke persidangan kode etik. Yang akan kami mulai minggu depan setelah kordia, mungkin kami jatuhkan di hari ya, Pertemuk? Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 9. Terima kasih telah menonton!